Halo Sobat Raptor, saya adalah Raptor Eka Saya akan mengajak Sobat Raptor untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan Sehingga ekosistem dapat terjaga Salam Sobat Raptor Oke Sobat Raptor, jadi kita hari di Torun Lang Gocanya lumayan berawan Sobat Raptor Air lumayan flat ya Sobat Raptor, flat Dan kondisi air juga lumayan terlihat bening Mudah-mudahan kita disana bisa ngobrol dengan ikan ya Sama ngeliat apa kayak kira-kira nanti disana Setelah semua perahu siap, saya menggunakan bambu untuk mendorong perahu keluar dari pinggiran laut Karena kalau mesin hidupkan di pinggir laut, takutnya kipas atau baling-baling perahu nyangkut di tali jangkar Sobat Raptor Dan ini lihat matahari masih tertutupi oleh awan-awan yang sangat cantik Sobat Raptor Disini saya sudah sampai di spot dan saya langsung menurut di laut ini Dengan perlahan-lahan Sobat Raptor Hmm, saya menemukan ada sekelompokan atau segerombol ikan Sobat Raptor Tapi saya belum bisa memastikan ini, ini ikan apa saja ya nama-namanya Nah, coba kita lihat peranangan Ikan apakah dia? Nah itu dia memutari saya Sepertinya dari bentuknya dan cara renangnya, ikan ini adalah jenis ikan Giant Truffle Tapi masih anakan Sobat Raptor Dan saya coba mengekirnya Tepat di bagian badan Tapi apakah dia mendekati saya? Ah, rupanya dia bisa menghindar Sobat Raptor Aduh Tidak apa Sobat Raptor Karena nafas saya baru pemanasan Jadi tidak terlalu panjang Sobat Raptor Untuk menangan nafas Ada apakah di sini? Tampaknya masih belum terlihat Sekelompok ikan ya Yang biasanya berenangnya sekuling Sekuling itu ya kayak berenangnya rame-rame gitu Wah, di depan sana ternyata Ada tuh ikan tuh Wow Ternyata ikan apa itu? Coba kita keker dia Yes Oh no Yeah Ternyata Sobat Raptor Lepas Sobat Raptor ya Ikan itu memiliki ilmu selisih dia Wah Sangat saktis sekali kan tadi ya Sayang sekali Lihat teman saya Tidak bisa mendapatkan ikan yang tadi Sobat Raptor Ah Dia coba turun lagi disini Dan Ternyata Ada segerombolan Atau segerombolan ikan giant ruply Sobat Raptor Disini lumayan ya Ikannya ya Lihat Yang mendatangi teman saya ini Lumayan nih Banyak ikannya nih Ganjitinya lumayan besar-besar Dia Dia coba memanuever Melalui bawah kakinya Apakah dia naik ke atas Oh ternyata dia tambah jauh Sobat Raptor Wuh Teman saya juga Mungkin napasnya sudah gak kuat Jadi Ya Gak bisa mengejar ke bawahnya lagi Sobat Raptor ya Disini saya tadi melihat Ada Ikan yang lumayan besar nih Ini saya sebut ikannya sih Jenisnya rabbit fish Kalau disini disebut dengan bronang sih ya Ikan ini Besar sendiri Dia badannya gak tau kenapa ya Apakah dia pemimpinnya Nah Akhirnya Sobat Raptor Mengenai badannya Sobat Raptor Tepat di bagian tengahnya Sobat Raptor ya Wow Sungguh sangat rejeki hari ini Aduh ternyata dia larinya Ke dekat tiang-tiang itu Aduh nyangkut Sobat Raptor Aduh Ah Kayak gini Sobat Raptor ya Kalau main kita di tiang-tiang kayak gini Itu resikonya pasti akan nyangkut Kalau gak nyangkut Sub kita Hilang Karena tajamnya Jenis apa ya Apa namanya itu Yang nempel-nempel di tiang itu Sobat Raptor Itu nah yang nempel-nempel di tiang itu Yang tajam kalau kita pegang itu Nah betul sekali Sobat Raptor Namanya tiram Sobat Raptor ya Itu kalau kita pegang Tanpa pelindung tangan Waduh langsung robek Sobat Raptor Seperti silet tajamnya Ini Lihat Untungnya Bisa keluar ya Sobat Raptor dari tiang-tiang ini ya Nah ini dia Wah kita tarik dulu ke permukaan Tampaknya ini adalah beronang yang sangat besar sekali Menurut saya Sobat Raptor ya Lihat-lihat Yes Juga harus Hati-hati Bermain di tiang ini Karena tali-tali ini Sangat-sangat Berbahaya juga Yang berbahayanya Kenapa Kalau itu Kalau kita kelirik di kaki Dan ikan itu Disambar sama ikan hiu di bawah Hmm Gak sebanyak Sudah bagaimana Rasanya Disini saya coba melihat lagi Ada segerombolan Ikan Sama juga Rabbit Beast Dan saya Menembak lagi Satu ekor Sobat Raptor Kenal lagi Sobat Raptor ya Yes Lihat-lihat Wih Lumayan Sobat Raptor ya Beronangnya ya Beronang ini Enak sekali Sobat Raptor Kalau dibakar Apalagi masih sangat Baru dan fresh Wow Terbayang Harganya di restoran Yang Jarang orang menjual ikan Beronang ini Hmm Mungkin Sobat Raptor Tahu ya Harganya berapa ya Di restoran Komen ya Komen ya Berapa nih Jualnya per on Atau per kilo Hmm Ya Sobat Raptor Beronangnya Sudah kita amankan ini Kita pegang Sekarang Saya coba turun lagi Perlahan-lahan Sobat Raptor Wah disana masih ada beronang lagi nih Kita setelah pendek ya Ah Gak usah deh Kita tunggu yang gede-gede aja ya Nanti ya Sabar 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 Kebetulan airnya Saat ini Tidak terlalu kencang Jadi Kami Saya dan teman-teman Direnangnya Cukup santai Dan tidak banyak Memakan energi yang cukup banyak Sehingga kita bisa Lumayan bertahan nafas disini Untuk mencari ikan Sobat Raptor Saya melihat lagi Ikan Giant Travely Ada dua ekor Nah saya coba turun Ah ternyata Sobat Raptor Terkunci Sobat Raptor ya Mekanis atau Pengetek senjata saya Saya coba buka Mendorin Aduh Tidak sengaja Sobat Raptor Aduh Sorry my friend Aduh teman saya Sorry Ternyata Begitu saya buka penguncinya Langsung tak ketek otomatis Sobat Raptor Aduh Sayang sekali Sobat Raptor ya Harusnya tadi itu Bisa menembus badannya Sobat Raptor Aduh Sayang sekali Sayang sekali Teman saya masih juga Menunggu di bawah sana ya Mudah-mudahan dia dapat ikan Yang Seperti Dia inginkan Teman saya masih menunggu di bawah sana ya Sabar-sabar-sabar Saya masih harus memasang Sub Spele Gun ini Ke senjatanya Akhirnya teman saya Naik juga Sobat Raptor Karena kalau lama-lama Saya khawatir juga nih Sama dia Kita sepindah spot Dekat Tiang yang di luar Dan di bagian ujung Coba kita lihat dulu Sekelilingnya Ikan Ikan Saya coba memanggil-manggil Mudah-mudahan ada ikan yang datang ya Coba kita lebih dalam lagi Tunggu Tunggu Ternyata Tidak menunggu lama Suwilan saya mendatangkan ikan Giant Traveling Sobat Raptor Lihat Wow Sabar-sabar-sabar-sabar-sabar Jangan besik Saya melihat Ada segerum-gerum lagi itu di bawah Wow Ternyata ikan Giant Traveling juga Sobat Raptor Wow Banyak sekali Sobat Raptor ya Amazing Tapi kita itu bukan target kita Sobat Raptor Target saya masih di depan sana itu Saya melihat ada Seeko ikan Red Bus Nah itu di depan sana Peran-lahan Sabar-sabar-sabar-sabar-sabar Kita dekatin dia Aduh Sobat Raptor Sayang sekali Sobat Raptor Sultan saya atau tembakan saya terlalu jauh Kebetulan memang arusnya dari depan sana Sobat Raptor ya Jadi mengurangi daya dorong atau daya tembus Spergan saya Sayang sekali Sobat Raptor Kita naik dulu ya Sultan Kita pasang lagi Sobat Raptor Tidak apa-apa sabar-sabar-sabar-sabar Kita masih terus mencari ikan yang Lumayan Kurang ya ya Yang layak buat kita kondisi dan kita bawa pulang Nah ini dia Sobat Raptor Kita pasang lagi Sub saya atau mata tombak saya Ke Spergan saya Saya masukkan lagi dulu kurang-kurang Rek kunci Tek sampai bunuhnya terkunci Kemudian saya Memasang tali atau menarik tali sekencang-kencangnya Saya sangkutkan di ujung senjata Dan saya lilitkan di bagian Pengait mekanis Spergan Sampai 3 kali Set Oke sudah ready Kita sangkutkan karetnya ini ke mekanis Spergan saya Jadi saya tidak menyangkutkan Tali sap ini atau tali tombak Pembah saya ini Ke Spergan karena apa? Karena kalau seandainya yang ditarik sama ikan besar Ya yang hilang cukup sapnya saja ya Dan Tali-tali saya juga gak apa-apa sih Daripada Spergan saya yang hilang Jadi begitu Mata tombak saya lepas Sat Mengenai ikan besar Ya Dia cukup menyeret Pelampung saing di atas sana permukaan Spergan saya tetap saya pegang dong Ya kan Aman jadi ini Soparapta Ini saya coba menarik Karet-karet saya Untuk persiapan lagi Kita berburu Ikan Di dalam laut ini Soparapta Saya Soparapta turun lagi Perlahan-lahan Tadi saya melihat sekelebatan Atau bayangan ikan yang mulai Berenang di bawah kaki saya Soparapta Perlahan-lahan Saya turun Ya Itu dia di depan sana Soparapta lihat gak Itu Ah dia memutarin lagi ke bawah Mudah-mudahan kita bisa Mengenai bagian badannya Soparapta ya Perlahan-lahan Pelan-pelan Pelan-pelan Sabar-sabar Kita turun lagi lebih dalam Dekatin pelan-pelan Yes Akhirnya Soparapta Mengenai tepat bagian badannya Soparapta Yang mudah-mudahan tidak robek Soparapta Tarik dulu ke atas permukaan Soparapta Supaya Tidak sempat dia lari Atau terlilih tali saya Soparapta Di tiang-tiang Soparapta Lumayan Soparapta Perlahanannya lumayan ini Ya Akhirnya Soparapta Ikan sudah mulai mendekati saya Dan dia masih berenang Saya masih perlahan-lahan Soparapta memegangnya Yes Soparapta Wow Akhirnya saya memegang ekornya Soparapta ya Di sini saya sudah mulai Mengambil pengait ikan saya Dan yang akan saya rencanakan Untuk saya gantung Soparapta di pelampung ya Tidak usah taruh di atas pelahu Karena jauh pelahu saya Yes Jadi cara mengaitkannya Kita masukin mulut depannya Dan tembus Inksang Soparapta Yes Sudah aman Soparapta Ternyata Soparapta Tombak saya Atau Sop saya Menembus bagian badan Sebelah kanan Dan Mengenai Apa itu Inksang sebelah kanan Soparapta ya Untung saja Soparapta Tidak romek ya Oke Jika sudah terlepas Kita pasang lagi Sop Spare Gun Dan Kita pasang lagi Tali-tali Soparapta Eh ternyata Teman saya Mengancang pindah Soparapta ya Ayo kita pindah Ternyata Teman dipindah Disini saya hampir Deseret ikan Soparapta ya Ini saya Masih Memangkinkan ikan Soparapta Ah ini Ikan yang cukup besar Soparapta ya Lumayan besar Soparapta Wah ini dia Soparapta Sayang sekali Tadi tidak terekam ya Ini Ikan Sepertinya ikan apa Soparapta Kalau ada Soparapta yang tahu Comment ya Comment ya Ikan apakah ini Soparapta Ini lumayan Terdapat ikan Tenggiri Soparapta Waho Waho Saya coba menaikan ke Perahu Soparapta Pinggiran Lahanan Ih Ikannya masih ngamuk Saya coba minta tolong Teman Untuk mengangkatnya langsung ya Karena tangan saya Sudah kuat Sini ya Sudah kupotong Udah Sudah kupotong Sandhan Pak Nah itu Pipis Oh Sudah larik Kalau aku aman lah Kita larik Sekarang Soparapta Jadi dari ini Kita sudah dapat Ikan untuk dimasak Soparapta Kita mau bawa pulang dulu ya Mau bawa panci Ya lumayan Sobat Rata Hari ini ikannya kita bawa pulang Yang gede ini yang kecil-kecil tadi Kita kasih ke teman-teman Ya Sobat Rata ini saya menggunakan pose Kage busin Sobat Rata Nah ini ikannya Lumayan Sangat berat sekali Sobat Rata Ikan yang hari ini Sangat-sangat diberikan rejeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sobat Rata Yes Amazing Sobat Rata Wuuu Sampai jumpa Sobat Rata Jadi hari ini kita sudah dapat ke rumah Rejeki hari ini aja Ini ikannya Ikan laut Sobat Rata Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Sobat Rata Dan jangan lupa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax